Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan selamat berjumpa kembali video ini dibuat di bulan Ramadan di hari ketiga Oke video ini kita akan mencoba membuat gambar potongan ya membuat gambar potongan dari dana ini baik nah sekarang yang pertama saya akan terlebih dahulu dulu membuat garis potongan ya buat garis potongan kita harus buat layarnya dulu ya saya buat la enter ke layar nol ya namakan garis potongan eh saya buat seperti ini haris potongan Oke warnanya saya coba menggunakan kuning-kuning terang ya kemudian lain type-nya saya akan coba ini dash yang putus-putus atau saya coba cari yang lain Hai emm kita cari yang mana kira-kira cocok ya hai 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 akan saya pakai kira-kira mana ya hai 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 ini bisa disesuaikan ya saya akan coba pilih center yang ini Oke oke Hai sudah kemudian ketebalannya saya coba menggunakan mati 30 oke baik Hai sekarang pertama kita tentukan dulu area potong ya yang mana kita harus potong nah misalnya disini kita akan membuat potongan disini ya fungsinya potongan adalah untuk melihat isi dalam dari bagian rumah dari area yang kita potong jadi misalnya kita akan potong kesini ya kemudian melihatnya keras ini nanti kita akan gambar area kelihatan yang dari sini ya ini otomatis kita abaikan ya saya akan aktifkan di layar garis potongan mana garis potongan ini ya garis potongan Oke Oke ini apa Oke garis potongan saya akan coba membuat garis potongannya saya menggunakan lain ke sini ya saya akan coba potong di tengah sini Hai pas di sini ya kira-kira saya akan potong di sini aja kemudian terus ke belakang di sini hai 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 Oke nah seperti ini saya kasih belok sedikit artinya saya akan memandang kemudian memandang ke arah sini nah ini kemungkinan sekalanya saya ulang saya pakai poli lain poli lain sini ya kita akan potong ke sini kemudian kita akan memandang ke arah tangga kita akan melihat ke arah tangga sini ya di sini oke ini saya akan berubah dulu lain tab sekalanya lalu usah ya Hai Oke ini saya akan berubah disini saya tutup dulu saya ke CH atau setik lain type tadi namanya center ini kebesaran kita rubah ke 100 Oke masih Hai nah kita urat lain type ini sekitar 40 Oke ini ada sudah muncul kita harus putusnya ya tentai sekitar 25 Oke saya Hai nah seperti ini Oh iya orang lu seperti ini caranya untuk membuat garis potongan kita akan membuat garis potongan kita akan membuat di sini dulu kita akan membuat untuk ininya supah lingkarannya ya arah pandangnya kira-kira ini saya kira-kira kira-kira saja ini tanpa kira-kira saja ini tanpa putus-putus saya ke perisnya ke ini Oh yang standar ya kontinus Oke baik saya ke sini kalau kecil masih kecil kita naikkan saja ini di perbesar lagi ya karena ini masih kecil Oke kita sedikit perbesar lagi Oke kira-kira kira-kira saya garisnya kontinus Oke ini bagian dalam ini kita buang ini kita ambil secara menol ya kita buat secara menolong ini kita baliknya saya Hai penolpon 20 aja ngasih menurutkan ke sini oke nah sekarang saya akan membuat dulu kira-kira garis bantuan lain ke sini ya kira-kira kita kira-kira kan saja Hai agar seperti ini ya ini kita akan membuat garis potongan arah pandang oke masuk ke sini ini garisnya saya makan dengan ini aja ma klik seperti ini ya hai 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 ini kita mirror oke simbol potongan ya tegak seperti ini semuanya saya join-nya join buat ini ini kemudian saya arsir henter Hai Oke kita tinggal mengarsirnya pakai terseran solit kita warnanya kuning saja kemudian disini saya akan memberikan keterangan misalnya adalah potongan Aja hai oke ini secara menolah saya ambil Hai tanggal ini teksnya bisa kita ganti disini Hai ke standar ya atau ini tinggal kita perbesar Hai ini ya Hai ini kita tinggal perbesar misalnya potongan ANO nya misalnya ke-300 lebih terlihat ke-600 Oke ini kita ke teks Oke jadi misalnya ini adalah potongan aa soalnya atau kita putar dia mengikuti ini ya Hai kalau seperti ini nggak pula potongan aa sepertinya artinya kita akan menggambar nanti akan memandang ke arah sini Oke ini kita abaikan kemudian ini kita copy Oh ini menyatu ini saya eksplode garisnya tidak Oke ini saya tinggal copy kan titik angkatnya disini pasang di sini oke saya buat Oh sorry ini dan ini ini saya grup Oh santanya grup ya ini saya ambil semua disini Oh ini belum Oke enggak bapak kita copy aja ya titik angkatnya disini pasang disini Oke tinggal kita buat garis lain saja ke sini oke seperti ini adalah potongan aa nanti eh sekarang ini kita samakan disini Oke ini saya akan copy kan diangkatnya sejajar nya disini Oke saya angkat disini Hai baik Oke hanya tidak mesti harus sejajar garis potongannya boleh beda tidak jadi masalah Hai eh karena kita buat seperti itu nanti kita akan memandang ke sini oke ini kita bisa berpendek menggunakan perintah stretch namanya bisa kita stretch seperti ini kita bisa seleksi dari sini ya pastikan kita menyeleksi dari sini jadi saya klik dari sini pastikan ini ini semua kena ada enter tidak terlalu sedikit seperti ini Hai akhirnya ini juga kita stretch kita blog seperti ini ya pastikan jangan kena tulisannya tekan enter kita mundur sedikit Hai Oke ini saya ngasih 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 baik Oke sekarang kita ke potongan BB akan ke BB potongan BBnya ini saja saya Oke ini tinggal kita copy dulu seperti ini ya Oh dan kita rotasi-rotasikan hai 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 baik terlalu seperti ini Oke sekarang kita akan tempatkan potongannya di sini kira-kira saya akan potong di sini Hai ya seperti teh kalau di sini potong pas kena toilet Oke kita potong di sini hai 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 artinya nanti kita akan melihat kata sana kita stretch kita mundurkan ke sini hai 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 Oke ini hai 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 ini juga saya akan kopikan hai 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 oke kita ganti dulu ini B hai 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 Mp2 hai 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 oh halo halo saya copy ke sini hai 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 saya menurunkan stretch Oke kita kesini sedikit Oke kalau ini terlalu besar nanti bisa dibuat kecil ya kayaknya terlalu besar garis potongan tapi jadi masalah ini karena ini cuma sampel saja silakan teman-teman di ini disesuaikan ya oborannya Oke ini adalah garis potongan ya nanti kita bisa menambahkan lebih dari satu atau tiga empat garis potongan ada potongan C atau potongan dd dan seterusnya Oke ini ada simbol potongan simbol potongan juga kita bisa ambil menggunakan kontrol tiga atau di tool pellet kita bisa ketik tool pellet seperti ini ya Oke ada simbol potongan kita ke ini annotation kemudian disini karena kita metrik kita akan pilih metrik ini ya di sini ada seksion dan bisa ambil di sini ya antara ini simbol potongan juga kita bisa seperti ini ya ini akan keluar seperti ini juga ya bisa diambil seperti ini ada seksion potongan Oke ini ada suntur satu ya kalau kita buat Oh potongan seperti itu ya jadi misalnya kita potong tinggal kita sesuaikan nah ini seperti ini jadi tinggal kita tempel sama aja kalau kita mau menggunakan ambil di sini kalau ini kita menggabung sendiri ya seperti itu jadi ini kita bisa ambil ini bisa di-edit caranya di-edit tinggal kita klik dua kali seperti ini ya jadi misalnya cuman kita mau ngisi Aa ini kita bisa ganti A yang satu kalian seratus ini kita bisa hapus eh misalnya hapus ini sudah hapus Oke posisinya kalau kita mau ketengah kan boleh kita pakai middle-centred nih sini sebelumnya lari ketengah ya Hai ketidak berubah nah nggak apa-apa Coba kita ini teksnya ke-500 Hai kita coba kita lihat hasilnya akan coba cek Oh Oh sorry ini Oh ini tapi tuh di sini ke middle-centred atau tengah Oke coba 500 kipas kita naikkan lagi sedikit 600 Hai eh 700 Oke 800 Oh ya sampai kita menemukan hasilnya kira-kira seperti ini Oke jadi kalau potongan BB kita tinggal berganti B disini ya Hai nah kematikan berubah disini B seperti itu jenis teksnya kita bisa ganti di sini ya oke nah ini propertisnya layarnya kita bisa atur ke misalnya layar apa Hai nah ini ada yang ke potongan bisa akan masuk di potongan ya jadi kita bisa setting semua kalinya kita mau warna apa hanya seperti ini tulisannya ya Oke jadi ini bisa kita ambil dari sini ya Oke ini atributnya bagian dan atribut Oke seperti itu ya cukup simpel kalau kita ini bisa yang lain ada disediakan ini misalnya eleksinya ini ada dua tak bisa tarik keluar seperti ini Oke jadi ini bisa kita panjangkan ya jadi ini bisa dipanjangkan nih kalau kita select seperti ini ada tanda panah nah seperti ini tidak bisa panjangkan jadi misalnya kita ambil potongan fondasi Hai sudah meletakkan disini ini kita bisa tarik seperti ini ya oke kalau kita mau ini ya arah pandangnya ini kita bisa putar sini kita tinggal klik aja ini otomatis dia akan berbalik ke arah sini ini juga tinggal tidak sesuaikan jadi bisa kita menggunakan di sini ya Oke seperti itu teman-teman sekalian Oke saya cukup mudah cara ngeditnya pun sama klik dua kali di sini ini kita bisa sesuaikan ini ya ini sesuainya aturnya satu di sini ya Oke seperti itu teman-teman sekalian semoga dapat dipahami ya untuk yang ini jadi ini bisa kita menggunakan ini tanpa kita membuat secara manual seperti itu Oke untuk sementara saya mencontohkan dulu cara buat garis potongannya nanti gambarnya di video berikutnya baik Terima kasih terima kasih terima kasih